Inilah detik-detik saat terjadi ledakan di kilang minyak milik Pertamina di Balongan Indramayu pada dini hari tadi. Visual ini didapat dari warga dan ini merekam kebakaran yang terjadi sesaat setelah kobaran api membesar. Warga panik dan membangunkan sebagian besar warga lainnya agar lebih waspada. Setelah kejadian, polisi dan TNI bahu-membahu mengamankan lokasi termasuk juga berupaya untuk menjauhkan warga untuk memastikan keselamatan warga. Lalu lintas utama juga dialihkan sementara ke jalan lainnya. Sedara kilang minyak Pertamina RU6, Kecamatan Balongan Indramayu, Jawa Barat meledak dan terbakar pada Senin dini hari tadi. Ledakan terdengar sekitar pukul 00.45 Senin dini hari dan memicu kebakaran. Penyebabnya belum dapat dipastikan, namun ada dugaan akibat sambaran petir. Karena saat kejadian ledakan ini terjadi, Indramayu sedang dihujani dengan dras dan juga disertai petir. Tim dari Pertamina Balongan tengah fokus untuk menangani situasi dengan menutup aliran minyak agar kebakaran tidak meluas. Pertamina juga telah menyiapkan tempat evakuasi dan pengungsian bagi warga sekitar. Saat kejadian ada empat warga yang mengalami luka bakar ketika tengah melintas saat ledakan terjadi. Api yang langsung membesar melukai warga dan warga yang terluka tengah dirawat di RSUD Indramayu. Pihak kepolisian dan TNI menutup dan mengamankan jalan di sekitar kompleks kilang dan bahkan menutup lalu lintas antar Kabupaten Indramayu, Cerebon. Sesaat setelah ledakan terjadi, kobaran api membumbung tinggi hingga langit menjadi merah. Puluhan mobil pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api. Ruas jalan antara Indramayu dan Cerebon ditutup karena peristiwa ini. Dan mengutip dari laman resmi Pertamina, kilang RU6 Balongan adalah kilang ke-enam dari tujuh kilang milik Pertamina yang merupakan salah satu yang terbesar. Kilang minyak Pertamina RU6 Balongan memiliki kapasitas 125 ribu barrel per hari dan kilang ini mengolah minyak mentah menjadi produk-produk BBM dan petrokimia.